Hai, halo Pisces, apa kabar? Semoga semua Pisces dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Pisces kita akan baca love reading buat kalian, seperti biasa, aku mau disclaimer dulu. Bahwa reading-an aku sifatnya fun reading, general reading, jadi hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau tergolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak resonate, jangan dipaksakan ya, harus bijak dalam menyikapi reading-an ini. Buat kalian yang ingin personal reading, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA-ku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, buat Pisces di sini, energi kalian secara keseluruhan ada Nine of Pentacles, gratitude. Banyak yang sedang di situasi bahagia atau secara pencapaian atau secara finansial, kalian mungkin beberapa di antara kalian, atau banyak di antara kalian yang adalah orang sukses atau yang sudah mencapai pada satu titik. Di mana itu yang menjadi target kalian atau keinginan kalian. Di sini juga aku lihat ada perasaan nyaman yang sedangkan kalian rasakan. Bisa terhadap seseorang atau terhadap satu situasi. Kita lihat, ya, di sini. Ada Ten of Cups. Ada situasi sebenarnya prioritas utama kalian adalah bagaimana kalian bisa mendapatkan kebahagiaan. Prioritas kalian adalah bagaimana kalian bisa menemukan seseorang yang benar-benar bisa sesuai dengan ekspektasi kalian. Atau, ya, ini tentang tujuan kalian dalam satu hubungan adalah ada ujungnya. Ada kejelasannya, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada Five of Swords. Tapi kendalanya di sini ada konflik, ya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang sedang berkonflik sama seseorang tersebut. Atau ada yang sedang konflik batin terkait permasalahan yang sudah atau baru saja terjadi, ya. Mungkin di sini ada seseorang yang memang menginginkan sesuatu kejelasan dalam hubungannya. Katakanlah itu kamu, ya. Kemudian di sini ada Queen of the Ocean atau Queen of Pinnacle Abundance, ya. Ini tentang apakah konflik batin kalian ini ada kaitannya dengan situasi di mana mungkin seseorang yang ingin kalian bahagiakan atau seseorang yang bersama kalian ini adalah seseorang yang mungkin hanya mengejar materi, ya. Sehingga way out-nya di sini kalian berpikir bagaimana cara bisa berkorban lebih banyak lagi kepada dia asalkan dia mau bersama kalian, asalkan dia mau menjadi seseorang yang tulus. Artinya tulusnya itu adalah ketika kalian memberikan sesuatu kepada dia, maka harapan kalian dia membalas hubungan itu lebih baik lagi ke depannya, ya. Hati-hati kalau berada di posisi ini, karena ketulusan itu jangan dinilai dari apa yang kalian berikan, ya. Ketulusan itu memang datangnya dari dia. Jadi kalau kalian ngasih atau tidak pun, berarti memang dia sayang dan peduli sama kalian. Karena aku lihat di sini beberapa ada situasi top party. Ada yang sudah berhubungan dengan seseorang yang sudah memiliki keluarga, ya. Atau kalian yang sudah memiliki keluarga. Oke, di sini ada six of cup, ada kerinduan. Kemudian ada two of cup, energi yang tidak bisa lepas satu sama lain. Kemudian ada three of sword. Ada energi twin flame antara kamu dengan dia. Ikatan batin yang terjadi masih kuat sekali, circle antara kamu dengan dia memang belum putus. Cuma di sini sepertinya kalian kekurangan waktu. Atau dia tidak bisa memberikan waktu sesuai yang kalian harapkan, ya. Ini beberapa ada yang kecewa dengan situasi tersebut. Ada pembatasan, ada jarak, atau ada kontrol, atau kondisi-kondisi yang dibuat untuk satu sama lain memahami hal tersebut. Tapi sayangnya berjalannya waktu. Sepertinya salah satu pihak ada yang menuntut lebih dalam hubungan ini, ya. Oke, energi secara keseluruhan lagi di sini ada queen of sword. Banyak yang sedang overthinking, ya. Sekalipun kalian berada di kondisi nyaman, kalian berada di kondisi mapan, punya kelebihan dalam hal lain. Tapi sepertinya kalian agak sedikit bermasalah dengan masalah percintaan. Mungkin ada keluhan dalam diri kalian, kenapa sih love life aku gini-gini terus? Kenapa sih nggak ada perkembangan? Atau kenapa sih harus gagal lagi, gagal lagi? Banyak doa yang kalian panjatkan ke semesta karena mungkin kalian memang benar-benar ingin kali ini ada perubahan dalam love life kalian, ya. Di sini ada yang memang sudah berjarak atau sudah berpisah, sehingga terjadi yang namanya kerinduan, ya. Atau kalau tidak berjarak atau berpisah, memang hubungan kalian ada jaraknya. Sehingga kayak kamu ngerasa selalu masih rindu, masih kangen, tapi kenapa hubungannya atau kenapa waktunya sedikit sekali? Sepertinya nggak mencukupi. Kamu pinginnya mungkin kalau bisa waktu itu panjang, kalau bisa liburan sama dia berminggu-minggu. Tapi mungkin di sini ada pembatasan di mana ketemu paling weekend atau mungkin bukan weekend. Hari-hari kerja mungkin hanya beberapa jam. Ada keluhan-keluhan atau keinginan-keinginan memiliki waktu luang, waktu bersama yang lebih besar lagi, ya. Karena kayak gini, aku melihatnya kayak kamu ngerasa sudah berkorban, kamu sudah memberikan mana yang benar-benar pantas buat kamu berikan kepada dia selayaknya. Kamu sayang sama dia, sehingga menurut kamu itu sah-sah aja, wajar-wajar aja kamu berikan. Tapi semakin berjalannya waktu, ada hal yang bisa dikatakan ngelunjak. Ngelunjaknya apa? Kok makin diberi hati, makin dikasih kelonggaran, ya, atau dikasih ruang, kok kayaknya makin nginjak-nginjak harga diri kamu mungkin, atau nginjak-nginjak perasaan kamu, ya. Semakin sesukanya. Di sini memang energi antara satu sama lain sulit sekali terlepas, even kalaupun yang sudah berpisah sampai hari ini mungkin masih banyak yang seperti kalaupun mau melepaskan itu sulit, tapi bertahan kok kayaknya menderita banget, pengen move on, kayaknya kok ke dia lagi-ke dia lagi pikirannya, itu, ya. Apalagi kalau memang di sini adalah situasi third party-nya kuat. Kalian berdealing sama seseorang yang memang mungkin menghadirkan orang ketiga, atau dia selingkuh, atau dia cheating di belakang kamu, ya. Atau kalau memang belum ada ikatan, ya, katakanlah dia masih challenge atau masih membuat kompetisi dalam hubungan kalian. Artinya, dia belum terlalu menetapkan hatinya benar-benar kepada diri kalian, ya. Kemudian ada five of ones, selalu terjadi konflik nih antara kamu dengan dia. Ada aja yang didebatin, ya, masalah kecil dibesar-besarkan, masalah yang nggak ada diada-adakan, anteng-anteng pun cari gara-gara, gitu, ya. Temperance, kamu berdealing sama seseorang yang pemboros, atau memang suka poya-poya, suka benar-benar menjadi center of point, bahwa dia adalah seseorang yang mapan, sukses, punya ini, punya itu, kadang-kadang suka traktir teman-temannya mungkin. Pokoknya dia mau dipandang the best terus, mau dipandang bahwa dia ini memang orangnya kompeten di dalam lingkungannya atau golongannya, ya. Di sini yang kulihat mungkin kamu ngerasa adanya ketidakstabilan dalam hubungan kamu, dan inilah harapan terbesar kamu adalah gimana sih caranya hubungan ini bisa balance. Banyak cara yang sudah kamu ajukan, banyak cara yang sudah kamu kasih ke dia, atau kalian bicarakan, atau kalian diskusikan, tapi sepertinya mental terus, sepertinya kayak nggak ada titik terangnya. Di sinilah terjadi yang namanya kelelahan atau capek dalam hubungan kamu sama dia, ya. Kemudian di sini ada four of cups, itu dia. Akhirnya membuat kamu mungkin memilih untuk menarik diri dulu, ya. Jedah dulu. Kalian berdelingnya sama seseorang yang kadang-kadang kalau kamu kasih solusi sama dia, sulit buat dia dengar, sulit untuk ditanggapin. Di sini juga kalian berdeling sama seseorang yang terlalu banyak keinginan. Ambisinya besar, ya. Keinginannya banyak, cita-citanya banyak, tapi actionnya kurang. Ini orang-orang yang cuma pingin sesuatu secara instan. Tidak memiliki kesabaran. Kalau kamu ngajak dia, yuk kita memulai satu hubungan dari zero, dari nol. Kamu mau nggak? Dia nggak bakal mau. Ya, kenapa? Dia maunya terima beres. Kalau cuma susah-susah buat apa? Aku sendiri juga bisa susah. Itu. Artinya di sini banyak hubungan yang bisa dikatakan dimanfaatkan. Ya. Egoisnya juga lumayan tinggi. Apalagi beberapa di antara mereka ada yang terlalu gampang percaya mendengar omongan orang. Terlalu gampang termakan trust issue. Akhirnya hubungan ini bisa berpengaruh. Hanya gara-gara omongan yang tidak dia saring. Seperti itu, Pisces, ya. Oke, Pisces, kita lihat pesan buat kamu apa. Sampai jumpa. Pisces, di sini ada third be told, ya. Tentang kejujuran, ya. Ada sesuatu yang mungkin sampai hari ini membuat kamu penasaran. Ya, kamu ngerasa mungkin ada seseorang yang banyak menyimpan ke... Apa nih? Banyak menyimpan kebohongan sehingga menimbulkan kecurigaan di dalam diri kamu. Tapi di sini, yang aku lihat, sebenarnya kamu harus bersyukur dengan adanya topeng ini. Ketika kamu sudah melihat topeng seseorang itu tidak baik, tidak benar, atau orang mengenakan topeng. It's mean artinya semesta lagi memberi pesan kepada kalian. Ayo, segera bertindak. Gunakan realita, realistis, logika, ya. Ketika kamu sedang dihadapkan sama orang ini, jangan menutup mata. Sesuatu kalau memang tulus, sesuatu kalau memang sayang, cinta, dia tidak akan melakukan kebohongan terhadap diri kamu. Sekali, dua kali mungkin kamu bisa maafin, tapi berikutnya ini akan menjadi sesuatu yang bisa dikatakan tuman, akan terus-terusan. Karena ada yang namanya habit atau karakter seseorang itu nggak bisa dirubah. Ya, kalau bukan dirinya sendiri. Jangankan kamu, orang tuanya sendiri mungkin nggak bisa rubah. Oke, nggak mau jatuh, aku izin cabut aja. Ya, kemudian di sini ada serendipity. Di sini tentang ada blessing, ada berkah, ada sukacita yang akan kamu dapatkan. So, untuk mendapatkan itu, kamu juga harus menyembuhkan luka batin dulu. Kalau kita lagi kusut, kalau kita lagi ada masalah, kalau kita nggak tenang pikiran kita, blessing itu sulit untuk datang kepada kita. Kenapa? Orang lagi sumpek terus, gimana mau dikasih blessing? Nggak akan diterima. Artinya, ketika kamu ingin mendapatkan satu berkah, blessing, atau apapun, kamu harus melepaskan dulu sesuatu. Biarkan yang sudah rapuh atau memang sudah tidak kuat untuk ditopang, lepaskan. Supaya kamu tidak terbawa arus, terbawa angin, dan terus-terusan akhirnya. Ketika kamu tidak kuat, kamu lepas, jatuh, KO juga. Jadi, sebelum kamu yang terjatuh, lepaskan. Ada sesuatu memang keterbelengguan itu tidak untuk kamu pegang dengan erat terus. Jadi, memang sesuatu itu harus dilepaskan. Ada beribahasa kalau memang dia tercipta, atau dia ditaktirkan untuk kamu. Mau seperti apapun, jalannya dia akan tetap menjadi milik kamu. Tapi jika tidak, sekuat apapun kamu mengikat dia, melekat seperti apapun, dia nggak akan jadi milik kamu. Karena banyak orang yang nikah sudah bertahun-tahun saja, bisa berpisah. Ingat itu ya. Oke, kemudian bottom of the deck-nya ada imagine. Ini tentang harapan doa yang kalian panjatkan ke semesta. Imajinasikan. Artinya, kalau memang kalian fokus pada satu doa, itu terus. Jangan di belok-belokkan dulu. Jadi, doa itu juga harus ngantri. Ngantrinya tuh gini. Kalau kalian lagi fokus, pingin misalnya dia kembali. Doanya ke situ terus. Jangan bercabang-cabang. Ini uang mau, cinta mau, ini mau, semuanya mau diborong. Semesta juga bingung nggak sih? Kamu tuh prioritasnya mana dulu? Satu-satu dikelarin dulu. Doa dulu untuk apa? Misalnya kekayaan. Lakukan itu. Begitu sudah dapat titik itu, masuk ke titik yang kedua. Gitu. Dan seterusnya. Oke, Pisces. Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap pijak dalam menyikapinya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye, Pisces.